Halo sahabat kismis, sihir di dalam ajaran agama manapun dianggap hal terlarang. Namun pada kenyataannya antara larangan dan tradisi, sihir tersebut terus berkembang seolah mampu hidup berdampingan. Meskipun sihir selalu berdampingan dengan agama, namun kondisinya seperti yang kita pahami bersama di dalam ilmu fisika layaknya air dan minyak. Sesuatu yang tidak akan pernah bersatu. Kisah tentang kesaktian para leluhur tersebut banyak tertulis di kitab Sutta Soma Karangan Empu Tantular yang ditulis pada masa Hayamuruf, Negara Kertagama, Lontar Calon Arang, Prasasti Wurare, Kitab Pararaton, dan masih banyak lagi. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Sihir dan Kesaktian Leluhur di Nusantara yang perlu kita ketahui Di Nusantara, sihir memiliki sejarah yang panjang sejak zaman Austronesia. Menurut sejarawan Rick Leaf 1943 hingga 2019, kaum Austronesia di Asia Tenggara meyakini adanya dunia magic yang berisi roh penunggu, arwah leluhur, dan roh penjaga wilayah. Rick Leaf membagi dunia magic menjadi dua, yakni membantu yang biasanya oleh roh para leluhur, dan mengganggu yang biasanya oleh roh jahat. Sejak itulah di Nusantara mulai muncul kelas sosial baru yang bisa disebut sebagai paranormal, dukun, balian, dan sebagainya. Profesi tersebut di era itu sangatlah dihormati. Menurut epigraf Georgi Kodis, 1886 hingga 1969 di Nusantara, era Austronesia ada tiga syarat jika para pendatang ingin diterima masyarakat. Mereka harus terlihat kaya, menjadi tabib, atau menjadi tukang sihir. Menurutnya orang India yang datang ke negeri inilah yang paling jago menjadi ketiganya. Mungkin inilah awal akulturasi antarperdukunan Nusantara dengan pengaruh India di Nusantara. Di Sriwijaya pada abad 7 Masehi ditemukan keterangan praktek perdukunan menggunakan sihir di Prasasti Telaga Batu, Prasasti Palas Pasemah, dan Prasasti Kota Kapur. Di sana memuat larangan raja agar tidak mempergunakan praktek sihir terutama untuk meruntuhkan pemerintahan. Sihir di zaman Majapahit di masa keemasannya banyak ditemukan penggunaan jampi-jampi pengasihan. Di kitab Suta Soma mencatat adanya guna-guna untuk memikat lawan jenis, meski lebih banyak mantra-mantra sakti untuk peperangan. Di masa akhir periodik klasik, seiring menguatnya pengaruh tantra dan bangkitnya kembali budaya astronesia, ilmu sihir semakin ajaib. Lontar Carlon Arang mencatat sihir teluh menjadi senjata pembunuh massal dengan menyebar wabah penyakit. Berkembang pula praktik pemanggilan ruh dengan media manusia, memanipulasi alam atau pawang, hingga pembangkitan mayat. Dan hal seperti ini terus berkembang di seluruh nusantara dan di setiap zamannya hingga sekarang. Hal magic seperti ini aneh, unik tapi nyata, dan hidup terus bersama kita hingga masa kini. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, apakah akan memerangi sihir atau menganggap itu sebagai warisan meluhur yang harus dilestarikan. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini, hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam kisah mistis. Terima kasih telah menonton!